Vox, Vox, pertama kali aku denger Vox itu adalah waktu aku liat Tom Delong manggung sama Bling Warnet itu sama AJ and the Rave, dia tuh pake ampli, ampli Vox, ternyata itu ampli Vox, aku waktu itu baru tau dan dia desainnya tuh yang rusak-rusak gitu, yang udah ada bekas kebakarannya lah, udah grillnya udah lupas-lepasan sih itu salah satu ampli yang paling ikonik buat aku Vox ketika dipake sama Tom Delong terus gak lama setelah itu aku juga liat Vox tuh ternyata dia ngeluarin wah, wah pedal dan pedal-pedal lainnya ada juga, tapi yang spesial buat aku tuh adalah wah pedal saya karena ternyata Vox adalah brand pertama yang bikin wah pedal Vox yang pertama, pioneer, pioneer, you know, yang pertama dan yang sekarang hari ini mau kita bahas, ini dia, ini dia you see, Vox Pathfinder 10, roll the intro Halo teman-teman, saya FN, welcome back to the video show today oke, kita akan membahas soal Vox Pathfinder 10, Pathfinder 10 seperti yang kita semua udah tau lah, kita semua udah familiar dan pasti udah pernah dengar atau minimal lihat-lihat doang nih, sebuah ampli besar, ini versi mini nya, tapi ada yang versi besarnya Vox AC 30, AC 30 atau AC 15, AC 15 itu bentuknya mirip banget kayak gini, tapi lebih besar, itu adalah dua buah ampli legend, rilisannya si Vox dan yang hari ini yang kita bahas adalah Pathfinder 10 ini, itu di dusnya aja, udah ada tulisan kalau ini adalah apa namanya? apa namanya kalau genjreng-genjreng? latihan, practice M, ini adalah practice M dari Vox kalau dilihat dari looksnya aja udah kelihatan dia Vox banget dan anjing, ikonik, ikonik banget ikonik banget, lihat dia legend, man desainnya udah, udah, udah membuat oh my god dia look so, so cool gitu Vox oke, kita langsung saja lihat parameternya, oke pertama kita dapet diatasnya, dapet satu buah input lalu sebelahnya dapet satu buah gain lalu ada satu buah switch mini switch, itu overdrive dan clean, ini buat ganti-ganti channel kamu kesini dong, yang dekat mana sih? ini susah banget nih iya harus bisa, kamera girl harus bisa Pertama parameternya diatas, kita dapet satu buah input sebelahnya ada satu buah gain lalu dapet switch overdrive atau clean ini buat switchnya lalu ada treble, bass, dan volume tidak ada mid knob, tidak ada gain knob ya mirip-mirip kaya si ini lah mirip-mirip kaya si Vox yang besarnya emang dia kan gak ada gain saya ngetahu ya dan knob yang ini nih kalo gak salah ya kalo di AC30 ini tuh bukan gain, ini volume juga nih kalo gak salah dan dia inputnya ada 4 bisa di-jump gitu lalu sebelahnya lagi kita dapet headphone atau line out dan power on power on di depan lalu bagian belakangnya di belakang kita lihat itu dia dalamnya itu satu kali 6,5 inch speaker jadi dalamnya tuh 6,5 speakernya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar buat aku karena ada ampli-ampli kamar yang akhirnya berubah menjadi ampli meja karena dia seperti mainan, dia sangat-sangat kecil dan terakhir tuh aku nge-review si line itu berapa dia? line itu berapa? si berapa kali berapa? kamu lupa? aku juga lupa, pokoknya dia kecil banget nah ini 6,5 jadi suaranya harusnya masih seperti gitar gak terlalu cempreng, gak terlalu high gitu ya oke langsung aja, mari kita tes suaranya aku juga penasaran kalo keliatannya sih aku akan perlu overdrive jadi signal chain nanti kan dari gitar masuk ke OD dulu, baru masuk ke sini let's go, let's give it a shot oke, signal chainnya gitar, Fuji Gen yang tele pick up-nya Fishman Fluence senarnya masih dirahasiakan, aduh kabelnya SBB Custom Shop masuk ke NewX Drive Core karena tadi aku bilang takutnya aku perlu booster jadi aku masukin ke NewX Drive Core lalu satu buah kabel lagi masuk ke langsung NewX eh, Fox Fox Pathfinder 10 ditodong oleh microphone Tuxar Condenser aku taruh kurang lebih 5 jari 4 sampai 5 jari jauhnya karena aku pengen bisa mencapture si whole speaker 6,5 inchi semuanya bisa capture dan dia gak terlalu fokus ke satu titik jadi langsung masuk ke sound card oke, mari kita dendang oke, ini drivernya mati channel yang clean dulu love flow bisa naik ya uh, warm lembuk chime-chim7-nya udah dapet nih hmmmm PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 masuk sono, harusnya nice banget. Tapi aku tahu kamu di sini bukan buat untuk channel 1. Let's get it on. Channel 2, treble jam 12, bass jam 12, level volume. Volume jam 9 dulu. Oke, volume bisa naik dikit. Oke. Oh, channel 2 tidak dapat gain control, jadi kita udah langsung colok, kita dapat gainnya sebesar ini. Dia udah caging ya, walaupun belum pakai booster. Ini belum pakai booster. New X-Drive Core-nya masih mati. Engage. Teruskan dikit, masih pancing. Teruskan kisah di sana. Teruskan kisah di dalam kebutuhan. Teruskan jakus ya Teruskan kisah sauce. Kebaikin aja. Rasanya jadi high-gen banget ketika udah di boost. Level di boost kali ya, level di boosternya aku turunin dikit. Bass, bass jam 3 lah coba. Oh, untuk 6,5 inci, aku naikin bassnya, dia berasa bassnya bertambah, tambah solid. Bassnya penuh. Bass, 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 bass. NICE! Oke, bassnya kita balikin lagi ke jam 12. Sini dong, kasih, kasih, lihat. Joe, ah! Bass, kita balikin ke jam 12, treblenya kita coba tweak, tweak. Oh! Kayaknya karena dia 6,5 inci kali ya, dia jadi ketika treble kita naikin itu jadi sensitif banget gitu. Oh my god, nope! Oke, treble kayaknya anak jam 1, jam 2, bassnya tapi penuh oke. Wuh! Tonnya kita kurangin dikit di booster. I think dia ready. Dia oke, buat high gain dia bisa, jadi platform juga dia oke banget. Kita dapet 2 channel, which is really good, really nice. Dan oke, kita langsung cobainnya di fullmix. You ready? Let's go! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tapi kalau menurutmu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Honsenya itu, I think hanya ini, power cable-nya, power cable-nya itu dia tertanam, jadi dia bukan kaya kabel komputer. Kalau CPU kan, CPU-nya dar gitu kan, ada colokan ceweknya, ini gak ada, ini kabelnya tertanam nih kabel power-nya. Mungkin buat beberapa orang ini adalah a good thing, tapi buat aku, aku lebih suka kalau dia ya power cable-nya terpisah, kita bisa ganti power cable-nya, kita bisa ganti yang lebih panjang, kita bisa ganti yang lebih pendek, kalau misalkan power cable rusak, kita bisa ganti dengan mudah juga, I think hanya itu, cons-nya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, apa aja pro dan cons yang aku ketinggalan. Menurut kamu juga gimana suaranya, dan ya, I think this is really good. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis, nama saya Afe, musuh yang hebat lah, musuh yang apa-apa main. See you in the next video. Bye-bye.